Chapter 1. Teori Cuplikan Tipis, Bagaimana Tahu Sedikit, Bisa Berarti Banyak Beberapa tahun silam, sepasang suami istri muda datang ke University of Washington untuk mengunjungi laboratorium seorang psikolog bernama John Gottman. Usia mereka sekitar 20-an, mata biru, rambut pirang dengan potongan sedemikian agar tampak seperti acak-acakan, ditambah kacamata yang funky. Belakangan, beberapa karyawan di laboratorium itu berpendapat bahwa mereka pasangan yang mudah membuat orang lain suka, cerdas dan menarik sekaligus jenaka dengan gaya yang ironis dan khas, dan itu langsung kelihatan dengan jelas dari rekaman video yang dibuat oleh Gottman atas kunjungan mereka. Sang suami, yang akan saya sebut Bill, menunjukkan sikap santai yang menyenangkan. Istrinya Susan, terbiasa mengeluarkan komentar-komentar yang tanggap dan mengundang senyum namun tajam, cerdas, dengan mimik tetap serius. Mereka dipersilahkan masuk ke sebuah ruangan kecil di lantai kedua gedung dua lantai berpenampilan biasa-biasa saja yang berfungsi sebagai kantor Gottman. Kemudian mereka duduk dengan jarak pisah sekitar 1,5 meter, masing-masing pada sebuah kursi kantor yang terletak di semacam panggung pendek. Keduanya dipasangi elektroda dan sensor yang dipasang pada jemari dan telinga, antara lain untuk mengukur denyut jantung, cara mereka berkeringat, dan temperatur kulit. Di bawah kursi mereka, sebuah jiggle ommeter di panggung berfungsi yang mengukur seberapa banyak mereka bergerak. Dua buah kamera video, sebuah untuk tiap orang merekam apapun yang mereka katakan dan mereka perbuat. Selama 15 menit, dengan kamera sudah bekerja, mereka dibiarkan berdua dengan perintah membicarakan apapun dalam perkawinan mereka yang telah membuat mereka bersilang pendapat. Bagi Bill dan Sue, masalah mereka ketika itu adalah anjing. Mereka tinggal di sebuah apartemen kecil dan belum lama mendapatkan seekor anak anjing berperawakan besar. Berbeda dengan Sue, Bill tidak menyukai anjing. Selama 15 menit, mereka berbincang tentang yang sebaiknya mereka perbuat. Rekaman video tentang perbincangan Bill dan Sue tampaknya setidaknya pada permulaan sama seperti perbincangan yang sangat lazim antara sepasang suami istri. Tak ada yang naik pitam, tak ada mimik marah, tak ada ukapan kebencian, tak ada sikap merajuk. Aku hanya bukan penggemar anjing, kata Bill untuk membuka perbincangan dengan nada suara yang tidak dibuat-buat. Ia memang agak mengeluh, namun soal anjing bukan soal Susan. Susan juga mengeluh, namun ada saat-saat ketika mereka seperti lupa bahwa mereka seharusnya bertengkar. Ketika pokok bahasan sampai ke masalah apakah anjing itu bau misalnya, Bill dan Sue bersilang pendapat dalam suasana yang santai dengan senyum tetap menghiasi bibir mereka. Kata Sue, Sweetie, ia tidak bau. Kata Bill, Apa kamu menciumnya hari ini? Kata Sue, Ya, aku menciumnya. Ia wangi, aku mengelusnya dan tanganku tidak menjadi kotor atau lengket. Sama seperti tanganmu, tak pernah lengket. Kata Bill, Ya nyonya. Kata Sue, Aku tak pernah membiarkan anjingku sampai lengket. Kata Bill, Ya nyonya, ia sekor anjing. Kata Sue, Anjingku tak pernah sampai lengket. Sebaiknya kau lebih perhatian. Kata Bill, Tidak, kamu yang sebaiknya lebih perhatian. Kata Sue, Tidak, kamu yang sebaiknya lebih perhatian. Jangan menjemput anjingku lengket, boy. 1. Laboratorium Cinta Menurut Anda, berapa banyak yang dapat dipelajari tentang perkawinan Sue dan Bill dari menonton rekaman video 15 menit itu? Dapatkah kita mengatakan bahwa hubungan mereka sehat atau sebaliknya? Saya curiga bahwa kebanyakan kita akan mengatakan bahwa perbincangan Bill dan Sue soal anjing tidak mengungkap banyak. Itu terlalu singkat. Perkawinan melibatkan banyak hal lain yang lebih penting. Misalnya, uang, seks, anak-anak, pekerjaan, dan mertua, dengan kombinasi-kombinasi yang terus berubah. Kadang-kadang suami istri bisa merasakan kebersamaan yang sangat membahagiakan. Kadang-kadang mereka bertengkar. Kadang-kadang mereka merasa seperti ingin saling bunuh. Tapi kemudian mereka berlibur bersama dan kembali bagaikan sepasang pengantin baru. Agar bisa mengenal sepasang suami istri, kita merasa seolah-olah kita harus mengamati mereka sampai berminggu-minggu atau berbulan-bulan dan melihat mereka dalam berbagai situasi. Bahagia, lelah, marah, tersinggung, senang, tertekan, dan sebagainya. Tidak hanya dalam situasi santai dan bersahabat seperti dalam cuplikan Bill dan Sue. Untuk membuat perakiraan yang akurat tentang sesuatu yang serius, misalnya tentang masa depan sebuah perkawinan, sesungguhnya lah, hanya perakiran yang dapat kita buat. Tampaknya kita harus mengumpulkan banyak informasi dan dalam sebanyak mungkin konteks yang berbeda. Akan tetapi, John Gottman telah membuktikan bahwa kita tidak harus mengerjakan semua tadi. Sejak tahun 1980-an, Gottman telah mengundang lebih dari 3.000 pasangan suami istri seperti Bill dan Sue ke ruangan kecil itu di laboratorium cintanya dekat kampus University of Washington. Ia telah merekam tiap pasangan itu, dan hasilnya telah dianalisis berdasarkan sesuatu yang oleh Gottman disebut SPAFF, kependekan dari Specific Effect. Sebuah sistem kode yang memiliki 20 kategori terpisah yang terkait dengan setiap emosi yang bisa muncul selama percakapan di antara sepasang suami istri. Rasa jijik, diskas, misalnya, diberi nilai 1. Sikap merendakan, kontemp, diberi nilai 2. Marah, angry, 7. Defensive, 10. Kesal sampai berteriak, whining, 11. Sedih, 12. Tidak menjawab atau asal menjawab, stonewalling, 13. Netral, 14. Dan sebagainya. Gottman telah mengajari staffnya cara membaca setiap nuansa emosi dalam ekspresi wajah seseorang dan cara menafsirkan potongan dialog yang tampaknya mendua. Ketika menonton sebuah rekaman video perkawinan, mereka memberikan sebuah kode SPAFF ke setiap detik interaksi pasangan suami istri itu. Sehingga, sebuah perbincangan atau perbantahan selama 15 menit akan diterjemahkan menjadi sebaris kode 1.800 angka. 900 untuk suami dan 900 untuk istri. Notasi 7, 7, 14, 10, 11, 11 misalnya mengandung arti bahwa dalam rentang 6 detik salah satu anggota marah sesaat kemudian netral diikuti sikap defensif dan setelah itu mulai kesal sampai berteriak. Selanjutnya, data dari elektroda dan sensor difaktorisasi sehingga para pembuat kode misalnya tahu kapan jantung seorang suami atau seorang istri berdegup kencang, kapan suhu tubuhnya naik atau kapan ia tiba-tiba tidak bisa duduk diam dan semua informasi itu dimasukkan ke dalam sebuah persamaan yang kompleks. Berdasarkan kalkulasi tersebut Gottman berhasil membuktikan sesuatu yang menarik. Jika ia menganalisis perbincangan sepasang suami istri selama satu jam ia dapat memperkirakan dengan kecermatan 95% apakah pasangan itu akan masih tetap suami istri 15 tahun kemudian. Apabila ia mengamati pasangan yang sama selama 15 menit tingkat keberhasilannya sekitar 90% Belum lama ini, seorang guru besar yang menjadi mitlah kerja Gottman adalah Sibyl Kerere Ia bereksperimen dengan beberapa rekaman video mencoba merancang sebuah studi baru dan belakangan menemukan bahwa andai kata mereka memperhatikan 3 menit saja dari tiap perbincangan mereka masih bisa membuat perakiraan dengan kecermatan cukup mengesankan tentang pasangan mana akan bercerai dan pasangan mana akan bertahan. Kebenaran sebuah perkawinan dapat dipahami dalam waktu jauh lebih singkat daripada yang pernah dibayangkan orang. John Gottman adalah seorang pria usia parobaya dengan sepasang mata mirip mata burung hantu rambut keperakan dan janggut terpelihara rapi. Perawakannya pendek tapi tampan dan ketika sedang bicara tentang sesuatu yang membuatnya bersemangat padahal hampir selalu begitu matanya bercahaya dan melebar. Selama perang Vietnam karena suara hatinya ia menolak masuk wajib militer dan sampai sekarang masih ada gaya hippie yang tersisa dalam penampilannya. Misalnya topi mau yang kadang-kadang dipakainya bersama Yarmuk yang berhias rumbai-rumbai. Ia seorang psikolog tetapi ia juga belajar matematika di MIT dan ketelitian serta kecermatan matematika menimbulkan rangsangan tersendiri baginya. Ketika saya berjumpa dengan Gottman ia baru saja menerbitkan bukunya yang paling ambisius sebuah karya apik dan padat setebal 500 halaman bertajuk The Mathematics of the Force dan kepada saya pun ia mencoba menerangkan pandangan-pandangannya sambil mencoretkan persamaan-persamaan dan grafik-grafik kasar di atas serbet kertas sampai kepala saya mulai pening. Sepintas lalu Gottman mungkin tampak bukan contoh yang baik untuk sebuah buku tentang pikiran dan keputusan yang muncul dari bawah sadar. Tak ada yang lalu riah sama sekali dalam pendekatannya. Ia tidak membuat kesimpulan sekejap. Ia duduk di depan komputernya dan dengan rajin menganalisis rekaman video detik demi detik. Karyanya merupakan contoh klasik tentang modus berpikir sadar dan disengaja. Akan tetapi Gottman ternyata dapat mengajari kita banyak hal tentang bagian-bagian sangat penting dalam proses pemahaman cepat Rapid Cognition yang dikenal sebagai cuplikan tipis atau sayatan tipis Thin Slicing. Thin Slicing merujuk ke kemampuan bawah sadar kita untuk menemukan pola-pola dalam situasi-situasi dan perilaku berdasarkan cuplikan pengalaman yang sangat singkat. Ketika Evelyn Harrison pertama kali melihat Kouros dan tiba-tiba berkomentar Wah, sayang sekali. Ia mengambil sebuah cuplikan tipis. Begitu pula para penjudi Iowa ketika menurut kepada reaksi stres mereka terhadap tumpukan kartu merah setelah 10 kali pengambilan kartu. Cuplikan tipis atau Thin Slicing merupakan salah satu yang menjadikan bahwa sadar begitu mengesankan. Namun, ini pula yang paling membuat kita sulit mencerna fenomena pemahaman cepat atau Rapid Cognition. Bagaimana mungkin kita bisa menghimpun informasi yang diperlukan untuk sebuah penilaian atau pengambilan keputusan yang rumit dalam waktu sesingkat itu? Jawabnya adalah bahwa ketika bawah sadar kita mengambil sayatan atau cuplikan tipis yang kita perbuat adalah sebuah versi bawah sadar yang otomatis dan cepat dari eksperimen Gottman dengan rekaman video dan persamaan matematikanya. Sungguhkah sebuah perkawinan bisa dipahami melalui sebuah pengamatan sekilas? Jawabnya adalah betul. Begitu pula kebanyakan situasi lain yang kelihatannya sangat rumit. Penelitian Gottman sekaligus memberikan gambaran tentang cara kerja pemahaman cepat.